selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apa sih brainwash amatiran sebenarnya orang tuh kalau menurut gue nih namanya juga teori gue kalau menurut gue orang itu apa namanya punya bisa dicuci otaknya kalau menurut gue brainwash itu mungkin bener ini satu cerita satu cerita sedikit aja cerita jadi gue punya temen dulu ya waktu gue sekolah cowok anggap aja kita sebut namanya Didi nah dan punya temen perempuan ini cowok ya punya temen perempuan itu namanya Maya nah ceritanya gini gue sebangku nih sama si Didi sebenarnya Didi ini gak suka sama yang namanya Maya maksudnya udah merti gak suka tuh bukan dia gak suka dia sebel atau enggak maksudnya dia perasaannya biasa aja tapi entah kenapa gue iseng gue coba gue coba sekedar ngucap aja gitu ngucap apa namanya istilahnya gue false false fact gitu apa namanya gue coba nasbun aja gitu suka ah malah sih gitu gitu si Didi ah masa sih kayak gitu nah iya beneran padahal bohong gitu kan maksudnya ya gak bener gitu tapi gue ngomong kayak gitu eh Maya tuh ngeliatin lo jadi tiap hari gue sebutin namanya terus entah gue bilang si Maya ngeliatin dia atau misalkan si Maya misalkan ngelirik atau sebenarnya Maya karena memang duduk di depan ya sering ngeliat ke belakang gitu mungkin minjem penghapus atau minjem penggaris cuman fakta-fakta itu gue bikin seolah-olah si Maya tuh ngeliatin dia gitu ngeliatin si Didi ini ya mungkin ada sekitar seminggu atau dua minggu lah mungkin kita lihatnya sebulan seminggu dua minggu lah dia mulai si Didi mulai ada bunga-bunga gitu ngerasa oh iya apa yang gue omongin itu bener itu kan berarti otaknya tercuci ya padahal gue bukan apa namanya bukan sengaja brainwash atau gue juga gak mikir itu brainwash pada waktu itu cuman saat ini gue mikir oh berarti orang itu bisa ya digituin di brainwash brainwash itu mungkin bener adanya setiap hari kita kasih sugesti seperti itu di menom lalu gitu sampai pada suatu hari si maya ini gak sengaja ngasih apa namanya kue ngasih kue dan dia sampai bungkusnya aja dia mau simpen lucunya itu bungkusnya dia mau simpen oh dikasih lu gue dari maya nih gitu-gitu dan dia kesem-sem sendiri kesem-sem sendiri dalam arti berarti apa yang gue tanamkan sugesti selama ini masuk ke otaknya dan dia ngerasa bener maya suka sama dia dan akhirnya dia juga membalas suka rasa sukanya si maya ini yang which is gak bener sebenernya tapi akhirnya gue bisa bikin si didi suka sama maya dengan tiap hari gue kasih sugesti tiap hari gue bilangin namanya yang terang yang terus mungkin pas tidur juga di alam bawah sadarnya kali mikir ya maya maya kayak gitu mungkin itu brand wash jadi kesimpulannya brand wash itu mungkin ada bukan mungkin ada mungkin bisa ini bukan berarti gue pengen niat jahat nyajarin lo bisa nih brand wash gak gitu tapi gue cuma mau bilang bahwa mungkin sukses mungkin lo suka sama seseorang lo mungkin pengen jadi sesuatu mungkin lo bisa nge-brand wash otak lo sendiri untuk bisa dapetin encik gue bisa meraih sesuatu itu dengan cara-cara yang halal pastinya atau mungkin lo bisa deketin cewek yang tadinya lo gak suka mungkin lo ada hadir di dalam kehidupannya mungkin bantuan ke sifatnya atau mungkin ke sifatnya apa namanya ya mungkin ya mungkin ada selalu di sekitar dia gak perlu lo ucapin gak perlu lo bilang lo suka lama-lama dia ngerasa tergantung sama lo ada dari situ mungkin lo bisa mulai mendekat yang lebih dalam ketika dia udah mulai nyari lo gitu itu aja mungkin itu teori hari ini yang bisa gue ceritain dan sedikit sekelumit tentang kehidupan gue yang pernah gue alamin ketemu lagi di teori gue selanjutnya bye-bye hidup brainwash selamat selamat Terima kasih.